Persija Jakarta bidik Gustavo Tokantins gantikan Almeida, siap tikung PSIS Semarang, intip harganya. Persija Jakarta kabarnya mulai bergerak mencari pemain asing baru untuk memperkuat tim mengarungi Liga 1 2024-2025. Satu di antaranya adalah penyerang asing milik Barito Putera, Gustavo Tokantins yang masuk radar Persija Jakarta. Gustavo Tokantins yang mampu mengoleksi 12 gol dan 4 asis dalam 30 pertandingan Barito Putera ternyata memikat hati Persija Jakarta untuk meminangnya. Dikutip dari akun Instagram seputar gosip sepak bola Indonesia e-transfer news garis bawah FT pada Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Rumor tersebut dapat diketahui, dijelaskan pula bahwa Persija Jakarta harus bersaing dengan PSIS Semarang untuk mendapatkan jasa Gustavo Tokantins musim depan. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll mengakui bahwa masalah di timnya adalah di sektor penyerangan. Ketika kamu memiliki 6 peluang besar untuk mencetak gol dan kamu tidak bisa mencetak 1 gol pun, kemudian kami juga kemasukan gol melawan tim 10 pemain. Ini kesalahan kami sendiri, ini kesalahan kami sendiri dan situasinya seperti ini, kata pelatih berusia 57 tahun itu, dikutip dari LigaIndonesiaBaru.com pada Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Wajar Persija Jakarta mengincar pemain asing baru sebagai mesin gol untuk musim depan, termasuk mendatangkan Gustavo Tokantins dari Barito Putra. Sepertinya Gustavo Tokantins diproyeksikan untuk menggantikan Gustavo Almeida yang berakhir masa peminjamannya pada akhir musim. Peluang Persija Jakarta mendapatkan Gustavo Tokantins dari Barito Putra juga terbuka lebar. Pasalnya kontrak Gustavo Tokantins di Barito Putra akan berakhir pada akhir musim Liga 1 2023-2024. Penyerang berusia 28 tahun tersebut memiliki harga pasar sebesar 4,78 miliar di Barito Putra. Menarik dinantikan apakah Persija Jakarta benar-benar mendapatkan Gustavo Tokantins untuk musim depan. Privat Barga jadi korban rasisme usai laga Bali United kontra Persija hingga ancaman. Setelah pertandingan sengit antara Bali United dan Persija Jakarta di Stadion Dipta dalam pekan ke-30 BRI Liga 1, sorotan tak hanya pada gol tunggal yang dicetak oleh Ilya Spasojevic dari titik putih, ada cerita lain yang lebih gelap dan menyayat hati. Privat Barga, yang berperan penting dalam mendapatkan penalti bagi Bali United, harus menghadapi komentar rasisme dan ancaman pembunuhan melalui direct message, DM, di Instagram pribadinya. Dua akun, Ed Godai dan Ed Ardian Syahfebi, menjadi pelaku dari pesan-pesan yang sangat bernada rasis. Ardian Syahfebi, dengan kata-kata yang menjurus kasar, bahkan mengancam akan bertindak kasar dan mencoba membunuh Privat Barga di Jakarta. Semua ini terjadi setelah pertandingan, ketika emosi masih membara. Privat Barga, dengan bijaksana, belum memberikan komentar apapun kepada awak media. Namun, ia memilih untuk mengunggah ulang DM dari kedua supporter tersebut.